Pagi ini saya janji bertemu dengan Mary, nama lengkapnya Rahmi Merianti. Ia seorang aktivis perempuan yang kini menjabat Direktur Nurani Perempuan Women Crisis Center. Kantornya di kawasan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain sebagai aktivis yang mengurus berbagai permasalahan yang menderah kaum perempuan dan anak, Mary juga ibu rumah tangga dengan satu anak. Hampir setiap hari ia berkendara puluhan kilometer dari rumahnya di daerah Padang, Pariaman. Tidak hanya ke kantor, namun juga kerap pergi mendampingi para perempuan penyintas kekerasan fisik, kekerasan seksual hingga sikis. Sebuah pekerjaan mulia yang tentu membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, dan mungkin saja tekanan dari pihak lain yang gerah dengan aktivitasnya. Karena keingintahuan itu, saya ingin bertemu langsung dengannya, mengetahui lebih dalam tentang kisah perjuangannya, dan mungkin saja berbagi cerita sesama seorang perempuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada panggilan. Ini banyak nih data-data ini yang dikerjai sejak hari, On? Sebetulnya tidak setiap hari, kalau data ini sebetulnya memang di setiap tahun itu norani perempuan selalu mencatat kasus-kasus yang dilaporkan ke norani perempuan. Sehingga dari data ini nanti kita akan melaporkan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kasus kekerasan seksual itu memang kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, gitu kan. Itu memang cukup banyak terjadi di Sumatera Barat lah secara umum, khususnya memang padang ya yang banyak. Tapi pengen gali nih lebih dalam tentang norani perempuan, namun sebelum kasus-kasus dan angka-angka yang terterai, Udi Meri kenapa nih memutuskan, kok tergerak sih hatinya, pengen bergabung di norani perempuan, ceritanya bagaimana? Ya, kalau itu sih memang panjang ya ceritanya, karena sudah cukup panjang juga dari 2011, kira-kira bulan Oktober waktu itu, 2011 sudah bergabung, masih-masih mahasiswa. Masih mahasiswa, jadi memang di masa itu, awal-awal di kampus itu, kami kan karena saya sosiologi, jadi memang didorong oleh kakak-kakak senior, dosen untuk kami beraktivitas di LSM, begitu. Nah, terus saya sebetulnya ketika sudah belajar di kampus itu, memang tertarik dengan isu perempuan, gitu. Nah, karena memang saya merasa bahwa persoalan kekerasan, apalagi kekerasan terhadap perempuan, itu sangat dekat sekali dengan kita. Pengalaman dulu itu tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, juga ada kasus perkosaan, itu dilakukan oleh mama kepada kemanakannya, waktu itu di kampung saya. Malah, waktu itu orang tua si korban dikasih uang 1 juta. Nah, waktu itu saya masih SMA, kalau saya nggak salah. Saya masih SMA, terus saya berpikir, emang gitu ya, gitu kan, persoalan hukum mungkin sangat sulit sekali korban untuk mendapatkan keadilan lalu. Dan itu, itulah yang kemudian juga menarik diri saya untuk bergabung di nurani perempuan. Karena memang di Padang itu lembaga yang memang khusus bekerja untuk memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan yang nurani perempuan. Sudah cukup lama juga ya, Nih Meri ya. Suka-dukanya apa ini menjalani profesi ya di nurani perempuan. Dari awal mulai bergabung, terus memang di nurani perempuan, terus kita tentu belajar dulu ya, belajar dan berlatih di tingkatkan kapasitas bagaimana menghadapi perempuan korban kekerasan gitu ya. Karena kan secara mental, tentu korban sangat sensitif, apalagi misalnya terkait gestur tubuh saja, mimik wajah saja, itu juga perlu kita perhatikan gitu. Karena ketika seorang korban datang dengan mungkin saja, apa namanya, auranya berbeda, terus juga dandanannya berbeda. Lalu kan ketika misalnya kita punya, apa, mimik wajah yang sudah melihat dia aneh, pasti dia akan menarik diri kan, wah nggak nyaman dianya gitu. Nah tentu kita juga harus membuat orang yang datang itu nyaman ngobrol dengan kita. Karena kan dia harus menceritakan tentang kepahitan ya, kesedihan dia gitu. Ini benar nggak nih orang ini bisa dipercaya lah gitu kan. Sampai salah ngomong, salah curhat ya kan. Betul, betul. Jangan sampai nanti saya cerita di sini malah dia ceritain ke yang lain-lain gitu kan. Karena memang di nurani perempuan itu prinsip utamanya itu adalah menjaga kerahasiaan. Dan yang kedua itu adalah tidak menyalahkan. Jadi ketika korban bercerita, kita akan dengarkan dia, akan gali informasi sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian kita tahu apa sebetulnya yang dibutuhkan. Ketika korban melapor, pernah dari nimerinya sendiri atau dari teman-teman di nurani perempuan mendapat ancaman dari pihak pelaku? Ada. Jadi memang itu terus kami alami ya. Malah dulu awal-awal saya di nurani perempuan itu sekitar tahun berapa ya waktu itu? 2013? Kalau saya nggak salah. Malah waktu itu saya dokter, istilahnya dokter. Jadi saya dari 2011 itu dokter, mondok di kantor. Dokter, mondok di kantor. Jadi ketika itu nurani perempuan, rumah amannya itu masih satu dengan kantor gitu ya. Jadi gimana-gimanapun ya saya lah jadi ibu shelternya, jadi ibu rumah aman karena saya udah dokter gitu. Lalu ketika itu ada satu perempuan yang kami dampingi, dia menjadi korban perkosa oleh majikannya. Kebetulan majikannya itu oknum di kepolisian. Lalu tiba-tiba sekitar jam 9 lewat malam, tiba-tiba pagar itu berbunyi gitu ya. Wah ada orang nih. Ada lagi setelah itu pelaku datang gitu kan. Terus akhir-akhir ini yang lebih mengerikan malah. Ketika, apa namanya, itu khususnya KDRT. Malah yang disampaikan itu, kami, saya dengan salah satu pendamping itu akan ditusuk. Jadi ibu itu akan ditusuk oleh nanti oleh ayah saya, kata anaknya kan. Akan ditusuk-tusuk. Terus kan tornurannya perempuan itu akan dihancurkan gitu. Wih, marih ini saya bilang kan. Jadi memang ancaman-ancaman seperti itu biasanya kami terima gitu ya. Korban kita amankan, kitanya sendiri belum tentu aman. Betul, betul. Ya karena kan bisa nyawa juga ancamannya. Apalagi pelaku yang agak berpengaruh gitu kan ya. Nama baiknya nanti bisa ancaman. Makanya kami sering meminta perlindungan ke EOPSK dengan kasus-kasus yang cukup berat. Apalagi pelaku adalah orang-orang yang ini. Ya orang-orang yang tadi itulah, apakah pejabat negara, apakah oknum ini, oknum itu gitu ya. Berarti nih Mary sama teman-teman yang ada di nurani perempuan ini orang-orang terpilih. Kalau penuh sering gitu ya, orang-orang terpilih. Sabarnya luar biasa, mentalnya juga luar biasa. Semua nggak ada lagi deh kejadian-kejadian ancaman-ancaman seperti itu ya. Karena memang juga kami ibu-ibu semua. Ibu-ibu itu harusnya dijaga, gitu kan. Dilindungi. Jangan di ancam-ancam. Karena kita kan kemati korban juga. Berarti idealnya memang kalau memang kita adalah korban kekerasan, baiknya idealnya kita melapor. Supaya nggak kejadian lagi, nggak kejadian lagi, tapi jadi tenang. Setidaknya menjadi pembelajaran oleh orang banyak. Kan kami sering juga ketika memang bukti-buktinya cukup, terus juga saksi-saksinya kuat, gitu ya. Kita memang kadang mencoba memberikan pandangan kepada korban, ayo dong kita lapor aja deh kasus ini. Karena kan melihat lagi ya misalnya, kalau kita nggak lapor, tentu dia akan semakin banyak lagi korban perempuan yang akan dia uncar. Kalau nggak kita lapor, apalagi misalnya orang-orang yang punya jabatan tinggi. Nah, karena kan dia bersembunyi di balik jabatannya, powernya itu adalah kekuasaannya, gitu kan. Betul banget. Iya, jadi ini yang makanya perlu kita melaporkan untuk kasus-kasus orang yang punya kekuasaan itu, gitu. Karena kan, kenapa kemudian kita harus laporkan? Supaya dia mendapatkan efek jerat, biar dia nggak bersembunyi terus. Kayak tadi Tuan Emery, Tuan Ya, data-data itu banyak banget, itu setiap tahun. Iya, setiap tahun itu memang kami menerima lebih dari 100 kasus. Kebanyakan itu biasanya kasus apa aja yang dominan? Yang dominan itu kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Jadi dari lima tahun terakhir itu, kekerasan seksual dan rumah tangga itu sudah sampai 590-an. Jadi yang banyak itu ada kekerasan seksual. Di 2021 itu saja, kami melihat bahwa persoalan kekerasan seksual itu malah dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di dalam rumah. Pokoknya mereka itu adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Mulai dari ayah kandung, terus kemudian ayah tiri, ada kakak kandung, gitu kan. Nah, jadi tetangga dekat, pacar juga, gitu. Nah, ini yang kemudian kita melihat bahwa persoalan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, ini adalah sebuah persoalan yang tidak akan pernah selesai ketika memang kita tidak tahu apa sih akar persoalannya, gitu. Beberapa kasus kami menemukan ketika satu anak menjadi korban kekerasan seksual. Lalu kemudian kita gali nih, apa yang menjadi persoalan anak ini menjadi korban. Ternyata ketika kita telusuri ke rumahnya, kita melihat bahwa ternyata persoalannya di dalam rumah. Jadi kenapa anak ini menjadi korban kekerasan seksual, ternyata anak ini merasa tidak nyaman lagi di dalam rumah. Korban yang sudah melapor ke nurani perempuan, tindak lanjutannya seperti apa nih, Meri? Dia sudah curhat nih ya, sudah cerita nih. Hanya sekedar sebatas oke, sudah cerita, sudah lega, sudah plong, atau ada tindakan selanjutnya? Betul. Jadi memang harus ada tindak lanjut nih. Jadi korban, jadi di nurani perempuan itu ada lima layanan. Jadi layanan konsultasi, layanan konsultasi ini ya curhat lah, kita cerita, kita mengakseskan juga, menggali apa yang terjadi, gitu kan. Nah, di konsultasi. Terus kemudian di layanan pendampingan, ketika dia berkonsultasi awal itu, lalu kemudian, oh ternyata kemudian dari hasil asesmen kita, dari konsultasi awal itu, ternyata ini yang menjadi kebutuhan. Dia perlu mendapatkan pendampingan gitu ya, di layanan yang dipunya nurani perempuan itu, kemudian pemulihan rumah aman dan berintegrasi sosial. Jadi kita lihat, apa dulu yang utama yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan untuk si korban ini. Misalnya dia mengalami tindakan perkosaan oleh orang terdekat. Lalu, apa nih yang harus kita lakukan, gitu. Belum dilapor polisi ini, misalnya. Berarti kita harus lapor polisi dulu. Terus, kita dampingi dia ke kepolisian, membuat laporan polisi. Terus kemudian, setelah melapor, kan kita juga sudah asesmen nih, sudah lihat, kira-kira si korban ini punya tempat yang aman nggak ya? Kalau misalnya sudah dilapor nih, kalau pelakunya tahu, dia dikejar nggak ya, gitu kan? Nah, kalau misalnya ya kemungkinan akan dia mendapatkan tekanan, diancam oleh pelaku, oh berarti dia butuh rumah aman. Nah, kita bisa ini juga, rujuk dia ke rumah aman nurani perempuan. Nah, dibicarakan dulu dengan orang-orang terdekatnya, apakah keluarga, kadang-kadang sih di beberapa kasus-kasus kekerasan seksual yang dilapor oleh orang-orang terdekat, itu nggak banyak yang mau men-support gitu ya, walaupun ada juga sih beberapa kasus yang mereka di-support bersama-sama, tapi ada juga yang banyak yang tidak mendapatkan support baik gitu. Jadi, nurani perempuan itu bukan sebagai penasihat hukumnya, tetapi lebih menguatkan psikologis korban. Jadi, kita akan informasikan kepada dia, ini tahapan yang akan kita lalui. Proses-proses di kepolisian, ini tahapannya. Juga kita sampaikan, korban punya hak menyampaikan kepada penyidik ketika misalnya kita merasa tidak nyaman, boleh misalnya di tempat yang ramai dia tanya-tanya kita gitu kan, kita nggak nyaman nih kan, boleh kita sampaikan, kita punya hak, Pak boleh nggak di ruangan yang agak lebih privat gitu ya, mungkin karena ini terlalu ramai, saya rasanya tidak nyaman, nah itu boleh kita sampaikan. Jadi, itu harus kita sampaikan kepada korban. Jadi, sehingga dia pun siap untuk menghadapi, gitu ya, menghadapi proses di kepolisian. Setelah laporan, pasti mentalnya korban itu akan dalem banget ya, sampai memang korban ini, oke saya sudah siap, saya sudah lega, saya sudah plong, sampai ke sana diurus oleh nurani perempuan. Nah, biasanya kalau memang ini kayaknya sih sudah susah tidur, terus nggak mau makan, misalnya kan, nah ini kayaknya perlu ahli nih, kita harus perlu ke psikolog, gitu. Nah, jadi nanti akan kita rujuk pula ke psikolog. Juga pernah kami mendampingi kasus, waktu itu bersama LBH Padang juga, anak ini usianya masih sangat kecil, 7 tahun ya, dia mendapatkan infeksi menular seksual, ditularkan oleh pelaku. Nah, itu tidak hanya pemulihan psikologis, tapi juga pemulihan medis. Proses pemulihan medis pun harus kita lakukan untuk korban. Memang usia 7 tahun, ya. Dan kejadian seperti itu banyak? Banyak sih tidak, tapi malah pernah ada satu anak di 2019, saya masih ingat, karena itu menjadi sejarah buat saya ya, sangat menyedihkan memang, dia usianya 11 tahun, terus mengalami tindakan perkosaan dari pelaku selama setahunan. Jadi mungkin karena ada bakteri dan lain-lain, tapi tidak diketahui, tapi baru diketahui ketika anak ini mengalami pendarahan. Nah, sedangkan dia belum ada situasi, jadi dia sudah pendarahan lebih dari 2 bulan, setelah kami usahakan dia bisa mengakses layanan kesehatan, sampai di rumah sakit, ternyata dia terinfeksi sudah stadium 3 waktu itu, kanker rectum. Jadi akhirnya anak itu dideteksi di sekitar bulan April 2019, terus karena kondisi semakin menurun, sampai kemudian anak itu stadium 4 dioperasi, dan ternyata 31 Desember 2019, anak itu meninggal dunia di M. Jamil, karena sudah sempat ada beberapa orang waktu itu juga membantu untuk membuat dia keciptu. Nah, kalau misalnya kejadian ini kasus tadi yang untuk anak-anak, perempuan dewasa mengalami kasus pelecehan seksual ketika melapor, kan kadang-kadang ada ketakutan juga ya, Uni Media, nanti ketika siang melapor, seandainya tahu di luar gimana ya, nanti nama baik saya, atau nanti saya dicemong orang, nanti saya diomongin orang, kan ada pemikiran-pemikiran, perasaan seperti itu, nah ini gimana? Mereka terjaga nggak? Terus nanti nih yang pelakunya, nanti akan mendoktrin-doktrin lagi nggak? Atau ngejar-ngejar si korban. Jadi memang ini yang sering ya kita temukan juga gitu, banyak kasus-kasus kekerasan seksual ini korban nggak mau speak up gitu, korban nggak mau untuk membuka suara, menceritakan, karena kan yang tadi itu, lagi-lagi yang kembali disalahkan itu dicari-cari si perempuannya, yang lebih menyedihkan itu ketika dicari ya media sosialnya apa gitu, terus dilihat semua riwayat foto-fotonya, oh ternyata ada satu yang pakai tank top misalnya, atau satu yang nggak gimana gitu fotonya, dan itu dikait-kaitkan. Dia wajar. Iya, wajar saja jadi korban. Memang dianya perempuan nggak benar dan lain-lain gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya memang sangat kita sayangkan sekali. Karena kalau kami di Nurani Perempuan selalu mengatakan, kami tidak akan melihat apa latar belakang orang itu. Tetapi hari ini dia menjadi korban. Lalu kenapa dia menjadi korban? Ayo kita kuatkan dia gitu kan. Nah, ayo kita dengarkan cerita dia kenapa gitu. Karena kan pekerja seks sekalipun kita tidak akan mengiakan orang ketika dia memperkosa gitu. Karena kan ketika misalnya ada beberapa kasus, kita melihat banyak ketika kawan-kawan pekerja seks kemudian ditangkap gitu ya, lalu kemudian dia mengalami tindakan pelecehan seksual atau perkosaan. Nah, itu sebetulnya juga harus diinikan gitu, harus disuarakan gitu. Nah, tetapi kan akhirnya kawan-kawan itu tidak mau bersuara. Karena dia sudah merasa bahwa dirinya rendah gitu ya. Dia merasa, ya kalaupun saya suarakan ya ini pekerjaan saya, ya itu salah sebetulnya pemikiran itu. Orang akan anggap, ya wajar lah dilecehkan, direndahkan. Itu pekerjaan kamu begitu. Tapi kan tidak semua perempuan juga mau bekerja seperti itu kan. Rasanya ingin menangis gitu ya. Nah, tapi kan di hadapan korban kita tidak boleh menangis ya. Karena ketika korban kita nangis, kita sudah duluan nangis ya. Tidak tahu lagi nanti arahnya ke mana. Yang saya tangisi itu atau yang saya sedihkan itu adalah anak yang harusnya dia bermain. Yang harusnya kan kita di masa kecil dulu bermain ya. Bermain apa saja gitu. Tetapi hari ini kami harus pergi bersama anak-anak. Pergi kantor polisi. Habis waktu seharian bikin laporan. Terus nanti besoknya dipanggil lagi, habis lagi waktu seharian untuk BAP. Terus besok dipanggil lagi pergi visum, habis pula waktu untuk pergi visum gitu ya. Terus visum bukan persoalan yang menyenangkan ya. Terus nanti ke sekolah, terus bisa saja ada orang yang tahu, lalu kemudian dibully gitu. Nah, akhirnya kita merasa bahwa ketika anak-anak hari ini, usia 6 sampai usia 16 tahun, sudah mengalami kekerasan seksual, kita tidak tahu 10 tahun mendatang dia akan menjadi apa. Ketika anak usia 6 tahun hari ini sudah mengalami kekerasan seksual, kita tidak tahu di usia 10 tahun ke depan dia akan seperti apa. Karena kadang-kadang kita, ayo dong pencegahan itu juga harus bencari lakukan gitu. Nah, sehingga anak-anak betul-betul bisa menjaga diri mereka, terlindar dari bahaya kekerasan seksual. Semoga nih Mary dan teman-teman Orani Perempuan sehat selalu ini. Berikan kekuatan juga, kesabaran karena kerja jadi mulia banget. Memantu para perempuan-perempuan supaya agak galau ya, supaya hatinya itu bisa lega, plong, bisa cerita. Ibaratnya berani perempuan ini adalah wadahnya untuk curhat. Curhat yang paling aman, ada solusinya juga, ada tindakan selanjutnya. Kalau mau melakukan, kita akan nampingi. Jadi, tidak hanya sekedar curhat-curhat saja, cerita-cerita. Kalau berteman mah bisa, kita curhat ini nanti ditambahin bumbu. Sampai lagi ke orang lain, tambah lagi bumbu. Jadi, tempat yang tepat adalah Orani Perempuan. Telepon Uni Mary. Boleh, Mary saya mau cerita gitu. Perasaan saya campur aduk setelah berbincang dengan Mary. Kaget, sedih. Ternyata banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Saya yakin, kita semua mengutuk perbuatan para pelaku. Saatnya kita lebih peduli terhadap sekitar, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sampai jumpa dengan perempuan tangguh kita berikutnya.